Intro Ada banyak nama-nama besar dengan julukan penakluk dunia. Mulai dari Alexander Agu, Richard C. Lionheart, Napoleon Bonaparte, sampai Julius Caesar. Tapi dari semua nama ini, termasuk yang belum disebutkan, hampir semua tak pernah segila Cengiz Khan dalam raihan prestasi. Alasannya sudah tentu karena jajahan pria Mongolia ini benar-benar sangar. Mungkin lebih dari seperempat bahkan separuh dunia berhasil dikuasainya. Memang invasi Mongol tak semua dilakukan oleh Cengiz, tapi ia adalah pionir yang mengawali kegilaan bangsa ini. Tentang Cengiz Khan, pria ini bisa dibilang merupakan seorang jenderal dan penguasa paling jenius yang pernah ada. Berawal dari mempersatukan suku-suku Mongolia yang berpecah, akhirnya bisa menyatukan semuanya dan menggempur bangsa-bangsa besar dengan berbekal keahlian Cengiz dalam hal militer. Lewat semua torehan ini, tidak seorang pun menyangkal jika Cengiz mendapat julukan sebagai penguasa paling ditakuti sepanjang masa. Dan berikut adalah fakta-fakta tentang Cengiz Khan yang bakal bikin kamu takjub dengan sosok satu ini. 1. Masa kecil Cengiz Khan sangat miris Entah kenapa banyak orang gila pencapaiannya selalu punya masa kecil yang sangat buruk. Cengiz Khan sendiri pun juga mengalami hal ini. Kehidupan masa kecilnya sangat ekstrim dan penuh dengan perjuangan. Ayahnya meninggal saat Cengiz baru berumur 9 tahun. Ia pun hidup dengan ibunya yang juga mengalami pengusiran dari suku tempatnya berasal. Cengiz kecil hidup berburu untuk bertahan hidup. Keras Cengiz hidup seperti ini dilalunya sampai usia dewasa dan menikah. Di masa seperti ini Cengiz dan istrinya malah diculik dan dijadikan muda. Namun Cengiz berhasil lolos dari siksan itu dan akhirnya mengumpulkan masa untuk kemudian menaklukkan seluruh Mongol di bawah kakinya. 2. Jenderal terbaik Cengiz Khan justru musuh terbesarnya Biasanya seorang pengasa akan memilih jenderal dari orang-orang pilihan yang setidaknya sudah dikenal baik dan bukan musuh. Cengiz melakukan sebaliknya. Ia pernah mengangkat seorang jenderal yang justru merupakan musuh terbesarnya. Bahkan dikatakan dalam sejarah kalau orang ini adalah satu-satunya sosok yang hampir bisa memenggal kepala seorang Cengiz Khan. Tidak ada yang bisa melukai Cengiz Khan. Pria satu ini mampu melakukannya. Hal ini pun membuat sang penguasa malah kagum. Setelah perseturuan berakhir, Cengiz yang dikatakan menang tidak membantai si sosok sengar tadi. Ia justru menjadikannya jenderal. JB namanya. Dan ia adalah satu alasan kenapa Mongol sampai bisa menguasai Asia dan juga Eropa. 3. Cengiz Khan tak suka penghinaan Mungkin karena mentalnya sudah jumawa dan melangit, makanya pride atau kebanggaan Cengiz Khan sangat tinggi. Ia benci dihina apalagi ketika orang-orangnya dilecehkan. Jika ada yang demikian, maka ia tak segan untuk mengerahkan pasukan berguda andalanya untuk menggempur siapapun. Hal ini pernah terjadi di tahun 1219. Ketika itu, Cengiz Khan mengirim utusan ke kerajaan Kweresmith untuk memberitahukan tentang pertukaran barang di jalur sutra. Sayangnya, utusan ini malah dibunuh dan membuat Cengiz Khan murka. Kemudian, Toppers, ia mengerahkan semua pasukannya untuk menyerbu Kweresmith. Seperti yang diduga, kerajaan ini pun hancur lebur serta jutaan penduduknya mati bergeletakan di jalan. 4. Total 40 juta orang yang dibantai Cengiz Khan Tak menampik, eksponsi militer Cengiz Khan berbuah banyaknya korban. Dikatakan oleh para sejarawan jika selama kepemimpinan Cengiz Khan dan keturunannya, Mongol mungkin sudah membunuh sekitar 40 jutaan orang. Toppers, Tiongkok kuno diperkirakan jadi bangsa yang menderita korban terbanyak dengan sekitar 10 juta orang meninggal. Tak hanya itu Toppers, bangsa-bangsa yang takluk juga mayoritas dibantai penduduknya. Salah satu yang paling parah misalnya, Kekaisaran Islam di Baghdad. Ngerinya, kalau dilihat dari statistik jumlah penduduk saat itu, Mongol sudah membinasakan sekitar 11 persen penduduk dunia. 5. Siapa sangka Cengiz Khan toleran terhadap agama lain? Meskipun kejam dan bengis luar biasa, faktanya Cengiz Khan adalah sosok pemimpin yang penuh toleransi, terutama terhadap hal-hal fundamental seperti keagamaan. Diketahui Cengiz menghargai setiap agama dan negeri-negeri yang ditaklukkannya. Bahkan ia tak memungut pajak dari tempat-tempat ibadah. Hal ini sebenarnya ada tujuan tersendiri. Ya, Cengiz Khan menganggap jika paksaan terhadap agama dilakukan, pasti akan ada banyak pemberontakan yang terjadi. Maka sebagai aksi preventif, Cengiz pun tidak melakukan aturan ketat soal agama. Di samping, ia sendiri adalah sosok yang sangat religius. Misalnya, Cengiz Khan tak pernah absen untuk bersemedi dulu sebelum melakukan berbagai tugas pemerintahan penting. Sangar dan gila ya Toppers! Tapi banyak yang mengatakan kalau Cengiz Khan adalah sosok yang sangat bisa untuk diteladani. Kisah masa lalunya yang suram, bagaimana ia memimpin pasukan dan menaklukkan dunia, sampai menciptakan banyak aturan-aturan yang mewadai banyak orang. Selalu ada pelajaran yang bisa diambil, bahkan dari aksi penaklukan paling kejam sepanjang sejarah. Terima kasih telah menonton!